5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah Dayu dan teman-temannya menyadari hal itu Amati gambar di bawah ini dengan teliti Dayu sedang apa ya adik-adik? Ayo apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Ya mereka sedang membersihkan kelas mereka Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan mereka? Ya pasti setuju ya adik-adik karena menjaga kelas Kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab kita semuanya Pernahkah adik-adik melakukan kegiatan seperti mereka? Pasti pernah ya kalian pernah melakukan piket kelas Bagaimana perasaan kalian semuanya setelah melakukan kegiatan ini? Nah perasaan kalian pasti senang ya Bisa membersihkan kelas bersama dengan teman-teman kalian Dayu dan teman-teman sedang bermusyawara Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antarkelas Mari kita baca percakapan antara Dayu dan teman-temannya Lomba kebersihan antarkelas tinggal dua hari lagi Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tanya Dayu Menurutku kita harus segera bersiap diri Kata Edo adik-adik Setuju kita harus segera gotong royong Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel dan vas bunga Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut Ini Dayu sedang bermusyawara dengan teman-temannya Mereka akan mengikuti lomba kebersihan antarkelas Mereka akan bergotong royong membersihkan kelas Lalu mereka menyiapkan peralatan untuk membersihkan kelas Seperti kemoceng, serbet, kain pel dan vas bunga Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-temannya adik-adik? Ya mereka akan mengikuti lomba kebersihan antarkelas Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya? Ya mereka akan bergotong royong membersihkan kelasnya Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Coba pendapat adik-adik bagaimana? Kalau pendapat Kak Citra sangat bagus sekali hasil musyawarahnya Karena dibahas bersama dengan teman-temannya Pertanyaan berikutnya apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ya mereka perlu menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel dan vas bunga Menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Tadi mereka bergotong royong membersihkan kelas Apa manfaatnya? Nah manfaatnya kalau dikerjakan bersama-sama Itu pekerjaan akan cepat selesai Pekerjaan menjadi ringan Akan tercipta persatuan Kelas mereka juga akan bersih adik-adik Jadi manfaatnya sangat banyak loh Kalau kita bergotong royong dengan teman-teman kita Temukan makna kata-kata berikut dengan benar Di sini ada peralatan untuk membersihkan kelas tadi ya Yang disebutkan oleh teman-teman Dayu Ada kemoceng, ada kain pel dan ada vas bunga Nah di sini kita akan mencari tahu makna dari kata-kata tersebut Ayo adik-adik kita cari tahu bersama-sama Kemoceng, kemoceng itu maknanya apa ya? Apakah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai Tempat bunga atau pembersih debu? Ya kemoceng itu artinya pembersih debu Berikutnya ada kain pel adik-adik Kain pel itu artinya Kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai Lalu apa arti dari kata vas bunga Atau vas ya di sini Ya artinya adalah tempat bunga Kelasku bersih aku bangga Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antarkelas Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut Mereka mulai berbenah Semua siswa ikut ambil bagian Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royongnya adik-adik Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas Semua siswa berbagi tugas Ada yang menyapu lantai Membersihkan kaca jendela Membersihkan papan tulis Dan menata ruang kelas Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi Lantai, jendela, dan dinding Tidak ada yang berdepu Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding Dayu dan teman-teman bangga Punya ruang kelas yang bersih Kelas yang bersih membuat siswa berpajang Menjadi sehat Adik-adik kalian harus menjaga kebersihan kelas kalian masing-masing Nah kelas yang bersih itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut adik-adik Yang pertama pastinya tidak ada sampah yang berserakan Debu-debunya selalu dibersihkan Peralatan kelasnya juga tersusun rapi Kelas dicat dengan warna yang menarik Itu adalah ciri-ciri kelas yang bersih Adik-adik Dayu dan teman-teman telah bergotong royong Ada yang menyapu lantai Ada yang membersihkan kaca Ada juga yang menata kelas Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tarian adik-adik Nah coba adik-adik amati gambar ini Ini adalah gerakan menyapu Nah gerakan menyapu ini bisa kita gunakan dalam gerakan tari Mulai dari gerakan kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri Lalu gerakan tangan seperti menyapu Dan gerakan kakinya melangkah Tirukan gerakan menyapu Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti gambar berikut ini Adik-adik bisa ya menirukan gerakan menyapu lantai ini Dari kepala, tangan, dan kakinya Alat musik yang dapat digunakan dalam pengiring tari Misalnya ada gendang, rebana, tamborin, atau tifa Nah alat musik ini disebut alat musik ritmis Tanpa melodi adik-adik Jadi hanya cukup digunakan tidak ada melodinya Tidak ada do, re, mi, fa, sol, si, do Jadi ini termasuk dalam alat musik ritmis Nah ini adalah gambar gendang, rebana, tamborin, dan tifa Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas Dinding gendang itu membentuk pola segitiga Dinding tifa itu membentuk pola segi empat dan segitiga Ini gambarnya adik-adik Ternyata dinding gendang dan dinding tifa itu membentuk pola Bangun datar yaitu segitiga dan segi empat Yang disini segi empatnya adalah layang-layang Masih ingatkah adik-adik dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari loh itu semuanya Kita ingat-ingat kembali ya adik-adik Nah sisi itu disebut dengan garis Garis pada bangun datar Lalu sudut itu pertemuan dari dua garis yang saling memotong adik-adik Ini ya disini ada sudutnya Lalu ada titik sudutnya itu ujung atau titik pertemuan antara dua garis yang ada Kita ingat-ingat kembali pada bangun datar Nah disini ada segitiga kalian masih ingat Bahwa semua segitiga itu memiliki sisi, titik sudut, dan sudutnya itu sama jumlahnya yaitu tiga Ya disini juga ada segitiga siku-siku Lalu ada segitiga sembarang Itu jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya juga sama yaitu tiga Berikutnya nah disini ada segi empat Segi empat itu ciri-cirinya itu pasti memiliki sisi sebanyak empat Sudut sebanyak empat, titik sudutnya juga empat Nah bangun datar sendiri ada banyak macamnya Yang pertama ada belah ketupat Nah ciri-cirinya ya sama dengan segi empat Ada layang-layang Nah sisi titik sudut dan sudutnya sebanyak empat Lalu segi empat berikutnya ada persegi Persegi juga sama adik-adik Ada persegi panjang Jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya ada empat Lalu ada segi empat jajar genjang Ada trapezium ya Ciri-cirinya sama adik-adik Sisinya ada empat, titik sudutnya ada empat, dan sudutnya juga ada empat Berikutnya ada segi lima Namanya saja segi lima Berarti sisinya ada lima, titik sudutnya ada lima, dan sudutnya juga ada lima Lalu ada bangun segi enam Nah segi enam ini sisinya ada enam, titik sudutnya ada enam, dan sudutnya juga ada enam Bangun datar yang berikutnya adalah lingkaran Lingkaran ini hanya memiliki satu sisi, tidak memiliki sudut, dan tidak memiliki titik sudut Itu tadi sekilas tentang bangun datar adik-adik Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada gambar berikut adik-adik Nah yuk kita cari tahu bersama-sama Disini sudah dituliskan pada gambar gajah itu banyak sisinya ada tiga, banyak sudutnya ada tiga, banyak titik sudutnya ada tiga Berarti yang disini pastinya adalah bangun segi tiga Sedangkan gambar gajah satunya itu banyak sisinya empat, banyak sudutnya empat, banyak titik sudutnya empat Berarti disini adalah bangun-bangun segi empat Nah disini sudah ada contohnya yaitu yang B ini B ini bangun segi tiga, berarti banyak sisinya tiga, banyak sudutnya tiga, titik sudutnya juga tiga Sekarang coba yang A adik-adik Ya yang A ada berapa ya? Banyak sisi dan sudut serta titik sudutnya Ya ada empat, berarti ini termasuk segi empat adik-adik Lalu gambar yang C Ya gambar yang C juga memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya sebanyak empat Coba gambar yang D adik-adik Ya gambar D ini segi tiga, berarti jumlahnya tiga ya Sisinya tiga, sudutnya tiga, titik sudutnya juga tiga Lalu yang E adik-adik Ya yang E juga empat Karena segi empat ini belah ketumpat adik-adik Ya jadi banyak sisinya empat, sudutnya empat, titik sudutnya juga empat Sedangkan yang F adik-adik Ya yang F ini banyak sisinya ada tiga, sudutnya ada tiga, dan titik sudutnya juga ada tiga Sekarang tugas adik-adik adalah Mana yang termasuk dalam bangun G, H, dan I Banyak sisinya berapa, sudutnya berapa, dan titik sudutnya berapa Itu tugas untuk adik-adik semuanya Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya Yuk kita kelompokkan, bangun ini dalam bentuk segi empat atau bentuknya segi tiga Gambar yang pertama itu termasuk dalam segi empat Kalau gambar yang kedua itu masuk dalam segi empat atau segi tiga adik-adik Ya masuk dalam segi tiga Lalu gambar yang ketiga adik-adik Masuk ke dalam segi empat atau segi tiga Ya masuk ke dalam segi empat Yang nomor empat nih adik-adik Masuk ke dalam segi tiga atau segi empat ya Ya ini masuk ke dalam segi tiga Berikutnya gambar nomor lima itu termasuk dalam segi empat Tugas untuk adik-adik nomor enam dan tujuh Ini termasuk segi empat atau segi tiga Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema empat, subtema dua, pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Selamat menonton!